Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami channel kulit pungkul yang biasa mereparasi barang-barang bekas barang-barang rusak ya diantaranya kami akan mereview jaket wear pack balap mereview jaket wear pack balap ya yang dirubah yang dirubah tadinya dari ukuran XL menjadi ukuran S gimana hasilnya nah kemarin kami membuat video mengenai tentang jaket wear pack yang dirubah dari ukuran XL menjadi ukuran S ya nah ini hasil kerjanya seperti ini nah diantaranya yang kami ganti adalah di bagian di bagian bahan kainnya nah kami sudah ada bahannya yang elastis bahan kainnya seperti ini ya nah ini bahan kainnya terus di bagian pundak lak kami potong sebanyak tiga senti dan ini dikecilkan juga bagian tangannya kita potong dua senti setengah dua senti lah nah terus di bagian badan nah kita potong juga karena kemarin sampai sini ya Nah terus di bagian di bagian sikut nah di bagian sikut nah di bagian sikut kita pasang protektor di dalamnya dan ini jaket ini memang ya kulitnya itu sudah kasar ya tapi nanti ini belum kita cat ulang ya hasilnya pun besok nanti akan lebih terang lagi di bagian di bagian pantatnya kemarin yang sobek di sini terkewer kewer kita sudah ganti menggunakan bahan kulit asli ya walaupun jaket ini sudah hancur ya tapi kita ganti dengan bahan kulit asli seperti ini hasilnya ya Nah terus di bagian bawah yang menggunakan bahan kain kita ganti ya bahan kain kita ganti karena bahan kainnya sudah tidak elastis ya tidak nyaman nantinya untuk dipakai kalau di bagian kain tidak elastis ya agar supaya bisa press untuk menggunakannya terus di bagian protektor bagian perkatnya kita sudah ganti juga ya Nah ini protektornya Nah coba angkat nih protektor tangannya kakinya angkat nih nah ini sebelah sini ya Nah ini udah diganti menggunakan perekat yang baru ya nah mereview jacket wear pack ini memang kemarin kami sudah dipideokan tapi belum berbentuk hasilnya bagaimana ya dari ukuran XL menjadi ukuran S nah ini berat badan-badan ini 51 lah 51 kg tinggi badan sepan setinggi berapa 157 lah 157 tapi bedanya karena disini juga tuh di bagian bawahnya juga masih ada lebih ya mudah-mudahan kita walaupun mereparasi jarak jauh ini yang dari Tangerang ya dari Tangerang nah Halo orang Tangerang apa kabar ya semoga baik-baik saja nah ini jaket ini ukuran S lah kita ngukur badan sebesar ini karena kami menanyakan tentang berat badan berapa dan tinggi badan berapa nah ini kurasa cocok dengan badan ini lah ini pas juga ya nah tinggal besok untuk pengecetan ulangnya dan besok jaket ini rapih lah bisa dikirim ke tempat tujuan Tangerang ini nah karena kalau kita ganti karena ini mintanya dikecilkan saja nah ada kulit-kulit yang kasar ya yang kami tidak ganti karena dia mintanya dikecilkan ya karena mintanya dikecilkan nah banyak kulit-kulit ini tuh kulit tuh sebetulnya sudah keras ya sudah mengeras sudah lama kayaknya adalah kesulitan dalam menjahit wear pack ini karena keras menjahitnya ya cukup lumayan bisa patah jarum juga banyak patah ini ya ya karena kalau kulit keras itu ya susah untuk menjahitnya ya nah ini hasil atau kami review rasan orang yang dipideokan kemarin hasil kerjanya kami seperti ini dan nanti besok kami cat ulang agar supaya lebih cerah lagi tapi dalam pengecatan ulang ya terus terang aja kami tidak menyembunyikan hasil karya kami hasil karya kami tidak dibagus-bagusin kalau memang jelek-jelek kalau memang tidak bagus-bagus ya Nah hasilnya hitam nah bagian kulit warna hitam ngecatnya pun akan hitam tapi hasilnya kasar ya karena bawaan kulitnya ya tidak akan bisa halus lah walaupun di dempul-dempul gimana kalau kulit sudah retak-retak ya memang tidak bisa lah sulit untuk mengerjakannya sulit untuk membetulkannya kalau kulit sudah retak-retak karena ini bawaannya dari sananya nah agak mengkerut sedikit di bagian pundak karena kami kesulitan dalam menjahitnya jaket ini karena kulitnya sudah keras ya ibaratnya sudah keras lah tapi jaket ini masih layak untuk dipakai lah masih bisa untuk dipakai digunakan lagi tadinya tidak bisa digunakan karena kegedean jaketnya pun rusak juga nah tapi sekarang masih sekarang bisa lah untuk digunakan lah mudah-mudahan jaket ini pas ya tinggal ada satu dua jaket lagi jaket wearpack lagi yang kami bongkar lagi ini kemarin kurang gede katanya kurang gede ya ini resiko kami ya untuk mengerjakan jaket wearpack ini dan kami sudah bongkar seperti ini nah tinggal besok untuk mengerjakannya dan biar cepat biar orang yang punya tidak kesal untuk menunggu hasil reparasi kami ya kami percepat untuk mengerjakannya nah inilah kami mereview atau ulasan ulang mengenai tentang jaket wearpack nah biar lebih jelasnya nanti kami upload di Google ya fotonya hasil cetannya kami upload besok di Google ya kalau ingin melihat ya jangan di YouTube kami tidak membuat YouTube untuk hasil pengecatannya tapi kami bikin fotonya saja upload di Google adalah hasil-hasil kerja untuk pengecatan ini nah Hai dalam pengerjaan jaket wearpack ini biar pas bagaimana untuk mengukurnya ya awalnya jaket ini ukurannya tuh sebetulnya tidak jelas ya tidak jelas ukuran XL L atau M nya kenapa tidak jelas ya melihat dari pola-pola ukurannya eh gimana ya tidak sama dengan ukuran-ukuran yang kami biasa gunakan lah yang kami biasa gunakan tapi jaket jaket wearpack ini ya setidaknya lah bisa untuk dipakai lagi dan layak bisa digunakan lagi jaket wearpack ini nah agar supaya cerah lagi besok kita cat ulang lagi nah dalam membikin video kali ini kita bikin judul review jaket wearpack balap review jaket wearpack balap yang dirubah dirubah dari ukuran Excel hasilnya bagaimana nah ini hasilnya ya hasilnya seperti apa nah ini hasilnya hasil kerja kami ya hasil kerja kami nah kalau kulit kita masih lembut masih layak untuk dijahit ya kami semakin mudah untuk mengerjakannya tapi kulit udah keras ya kesulitan kami untuk menjahitnya ya mesin rusak dan begitulah kira-kira ya nah oke jangan lupa like comment subscribe di channel YouTube kami ini ya jangan lupa dalam membikin video kali ini nah dalam review jaket wearpack balap yang kami kerjakan seperti apa nah ini kerjanya hasilnya seperti ini nah hasilnya hasil kerja kami untuk mengerjakan jaket wearpack ini seperti ini ya nah hasilnya nah itu besok pun nanti kita pasang nah di bagian bahu sini nah di bagian pundak sini ya kita pasang tadinya ya plastik sampah disini isinya ya kami kasihan lah kita ganti lah menggunakan pakai busa dikit lah biar empuk biar enak gitu ya kalau jatuh gitu intinya ya seperti itu oke cukup sekian jangan lupa like comment subscribe di channel YouTube kami ini kurang lebihnya mohon maaf dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati